assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih teman-teman semuanya semoga sehat-sehat ya semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala seperti biasa kita saling mengingatkannya jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholat kata Nabi Allah jumpa lagi ya dengan aku vlog ibu rumah tangga yang kesehariannya itu-itu aja nah di video kali ini aku mau share kegiatan aku ya ngapain ya kita mau bersih-bersih beras ya itu beras baru ya aku ada dikasih pas dibawain sama keluarga dari suami gitu ya teman-teman pokoknya ya dari sebelah suami Ini beras sawah dan ada beberapa bungkus berasnya dari murid aku ya Eh beberapa bungkus cuman satu bungkus Nah sebungkus atau sekantongnya itu dari tetangga aku Karena baru panen jadi aku dicicipin beras baru gitu ya Alhamdulillah ya teman-teman Masya Allah Sebenarnya untuk beras yang sawah itu gak terlalu kotor ya Cuman ada beberapa kayak apa ya kayak putih-putih gitu ya teman-teman Jadi menurut aku itu gak terlalu dipermasalahin ya Karena pas kita cuci itu bisa bersih lagi gitu loh teman-teman Nah ada aku dikasih lagi ya beberapa kantong gitu Nah pas aku masak aku gak tampi lagi ya Aku gak bersihin gitu ya aku kira udah bersihin aku gak lihat dulu Ternyata pas aku masak itu kayak ada batu terus banyak ata ya teman-teman Nah kita bilangnya ata disini kalau di tempat kalian apa ya yang beras Cuman kulitnya masih ada gitu Berasnya kulitnya itu masih ada gitu Nah kita bilangnya disini ata Nah itu tuh masih ada teman-teman Jadi kalau kita makannya itu kerasa banget Apalagi ada batunya tuh ya Makanya aku putusin buat bersihin beras ini Sekalian aku bersihin beras yang dari sawah yang dapat dari keluarga kita juga ya teman-teman Nah ini aku lagi siap-siapin ya Aku mau bersihinnya itu di bagian depan ini Kayak di teras gitu Ini pintunya aku buka dan aku bawa baskom dua ya gitu ya Baskom ini satunya untuk wadah yang belum dibersihin Dan yang satunya aku pakein buat yang sudah bersih nantinya Disini aku pake tanpa plastik Karena tanpa aku yang bambu itu baru saja aku cuci gitu teman-teman Jadi belum kering Nanti kalau aku pake yang basah gitu ya Kayak gimana gitu ya Belum kering kayak lengket gitu Jadi aku putusin buat tanpa yang plastik Aku rencananya mau nungguin tanpa yang bambu kering Cuma aku gak sabaran lagi buat nampi berasnya ya teman-teman Sekalian aku moodnya lagi bagus mau bikin video Nah disitu di dekat pintu itu ada keponakan yang lagi mandorin aku bersihin berasnya Nah itu kan tanpa yang belum kering yang aku bilang tadi Masya Allah ya teman-teman Aku dulu gak bisa pake tanpa Karena aku di tempat aku dulu ya Di tempat kelahiran aku Di desa kelahiran aku ya di rumah ibu aku Aku itu biasanya pake tampi Kalau kita disitu ya Tampi ya sama aja maksudnya Bilangnya itu nirau Bentuknya itu ya khusus untuk bersihin beras Nah kalau disini gak ada itu yang namanya nirau Dari nyaman bambu gitu ya Disini adanya tanpa Jadi aku belajarnya pas setelah nikah aja gitu loh teman-teman Dulu aku tuh susah banget pake tanpa gak bisa Disuruh bantuin bersihin beras ya dari orang gitu ya Yang beras baru kayak gini disuruh mama mertua Aku itu susah banget teman-teman Kayak gak bisa Tapi lama-kelamaan ya Masya Allah ya Alhamdulillah sekarang bisa Ini kayak udah mahir aja ya padahal Ya biasa aja gitu ya Teman-teman lagi nyimak video aku lagi ngapain nih sekarang Lagi santaikah lagi rebankah atau sambil beraktifitas Boleh ya komen-komen di bawah lagi ngapain Masya Allah Nah ini tampak depan kita bersihinnya Ini untuk beras yang sawah ya Ini yang terakhir kalinya Untuk pertampian beras sawahnya Ini cukup aku tampi-tampi kayak gini aja Karena memang ini gak terlalu kotor Cuman ada beberapa kayak putih Kayak bubuk aja gitu ya teman-teman Yang lumayan kotor itu nanti Ada beras yang dikasih gitu Nah itu ada kantong sedikit itu Yang beras dikasih tetangga Tinggal sedikit Alhamdulillah aku sudah masak beberapa kali Karena lumayan bersih ya teman-teman Nah sisanya itu aku campurin yang kantong yang satunya Nah kantong yang satunya ini nih Yang banyak banget batunya sama atanya Nanti aku sepil ya Apa penampakan dari berasnya Yang banyak batu dan atanya gitu Nah batunya itu kan gak terlalu kelihatan ya Karena mungkin kecil Tapi untuk atanya itu banyak banget teman-teman Nanti aku sepil gitu ya Nah tuh ya Kelihatan gak ya kalau dari sini Masya Allah Tapi Alhamdulillah banget loh teman-teman Karena dikasih beras ini ya Kita gak beli ya untuk beberapa bulan Eh gak juga ya Gak sampai beberapa bulan ya Palingan sebulan lah ya Paling lamanya gitu Alhamdulillah banget Masya Allah Terima kasih banget Ya Allah yang sudah kasih ya Semoga kebaikan kalian itu dibalas oleh Allah Dengan kebaikan yang lainnya Nah ini aku bersih-bersihin berasnya ya Sedikit-sedikit gitu Masukinnya Dan Alhamdulillah ini sudah bersih ya teman-teman Oh iya ternyata aku lupa ada satu kantong lagi Ini aku lupa dari siapa ya Pokoknya dari mereka yang ngasih ya Dan ternyata yang banyak atas sama batunya itu Bukan yang tadi ya teman-teman Tapi yang ini yang terakhir nih Banyak banget Jadi aku jadiin terakhir ya untuk bersih-bersihnya Atau tampi-tampinya Karena lumayan memakan waktu Buat milih-milihin si atanya ya Nanti aku kasih tau Nah tuh ya Kalian bisa lihat sendiri Banyak banget Atanya udah kayak semut aja ya Menguning ya Di beras yang putih gitu Ada kelihatan hitam-hitam Cuman itu bukan batu ya teman-teman Ada kayak ya Namanya juga beras ya Tapi Batunya juga banyak gitu loh Tuh kan ya Kalian bisa lihat sendiri Aku pilihin atanya Disitu juga ada Yang nungguin ya teman-teman Si Laler Satu Masya Allah Apakah kalian mendengar Back soundnya teman-teman Masya Allah Disini ya Aku itu terngiang-ngiang banget Yang namanya Tren Asoka gitu Kalian tau sendiri ya Yang Karina Kapur Yang nyanyi Jajah Reja itu Aku suka banget Aku sering Dengar gitu ya Aku sering nonton gitu ya Kayak transformasi Make up Jadi aku itu terngiang-ngiang banget Karena lagi viral gitu ya Semoga Gak mengganggu aktivitas kalian ya Teman-teman Suara aku tadi Masya Allah Dan itu pun ya Aku nyanyinya Nyanyi aja ya teman-teman Gak ada benernya deh Kayaknya ya Dari lirik Sampai kenadanya itu Salah semua Kayaknya ya Jadi mohon maaf ya teman-teman Kalau ada yang keganggu Oke Kembali ke video ya Aku jarang ya Nampi teman-teman Kecuali ya Kayak beras dikasih Kayak gini Dari beras baru gitu Aku baru Bersihin gitu ya Karena memang Ada beberapa Ata mungkin Dan juga ada Kayak putih-putih gitu Nah untuk Yang biasanya Aku beli Beras karungan Aku itu Gak nampi lagi ya Teman-teman Karena sudah bersih Di sini Siapa yang suka Atau yang biasa Nampi gitu ya Bersih-bersih beras dulu Sebelum dimasak Boleh juga ya Di komen-komen Di bawah Tapi kalau Orang tua aku ya Yang waktu di kampung Aku Desa aku Itu dulu Dulu ya Pas aku masih kecil gitu Selalu Nampi beras Kalau mau masak Video kali ini Gak ada yang khusus Banget ya teman-teman Aku cuma bersih-bersih beras Semoga kalian tetap Enjoy ya Nyimak videonya Teman-teman Masya Allah Sekalian ya Aku mau ucapin Terima kasih dulu Buat teman-teman Yang sudah klik video ini Yang sudah nyimak Yang sudah nyimak Dari awal sampai habis Semoga kebaikan kalian Dibalas oleh Allah Dengan kebaikan-kebaikan Yang lainnya Aku hanya bisa mendoakan Semoga dilancarkan Rezekinya Dipermudah segala urusannya Baik dunia Maupun akhirat Buat yang nonton Komen Gak komen Ya terima kasih banyak Tanpa terkecuali ya Teman-teman Karena tanpa kalian ya Channel aku Gak akan Seperti sekarang Gitu ya Terus buat Yang baru bergabung Selamat datang Bagi yang baru Nemu video aku Kalau suka Boleh di subscribe Like Comment Dan share video-video aku Yang lainnya ya Teman-teman Masya Allah Nah ini adalah Penampian beras terakhir ya Teman-teman Alhamdulillah Sudah selesai Tampi menampi berasnya Masya Allah ya Ini aku tutupin dulu Karena aku mau Sapu-sapu ya Bekas dari Tampian tadi Ya banyak banget Atanya Dan terima kasih ya Yang sudah nyimak video aku Sampai saat ini Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam video aku Ya namanya juga Manusia ya Teman-teman Semoga bermanfaat Semoga terhibur ya Teman-teman Meskipun Gak terhibur juga Barakallahu fikum Assalamualaikum Bye-bye